Intro Sejumlah siswa dan wali murid berkerumun di halaman gedung SD Negeri Bangun Sari II, Ponorogo. Mereka hendak masuk kelas namun tak ada guru sama sekali. Bahkan sejumlah wali murid kecewa dengan kondisi ini. Sebelumnya sekolah ini kekurangan murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Total hanya 20 siswa. Karena kekurangan siswa, akhirnya Dinas Pendidikan Ponorogo menyatakan sekolah ditutup. Mulai tahun 2018 tidak menerima siswa baru. Siswa lama dari kelas 2 sampai kelas 6 pindah sekolah. Para guru PNS dipindah ke sekolah lain. Namun kebijakan ini tidak jelas. Bahkan sosialisasi dan surat keterangan pindah tidak diberikan ke orang tua wali murid. Karena tidak ada kejelasan pindah ke sekolah lain, sehingga para siswa tetap masuk seperti biasa. Meski sekolah tidak ada pelajaran. Muridnya memang tidak ada atau bagaimana? Tidak ada. Terus bagaimana? Katanya ini nanti ada pelajaran tidak? Tidak. Tahu tidak ini sekolahnya mau dibungkar atau mau dibusur ini tahu tidak di sini? Tahu. Terus bagaimana di sekarang? Bingung atau bagaimana kalau sekolah? Bingung. Terus bagaimana kalau mau ditutup sebenarnya muridnya itu disuruh pindah kaksa dari Dignas. Nah kemarin-kemarin itu solusinya tidak ada solusi anak-anak itu pokoknya disuruh pindah sendiri-sendiri. Nyari sekolah sendiri-sendiri. Terus kalau pagi ini tadi baru Dignas itu mengatakan mau memindahkan ke salah satu sekolah. Nah sedangkan anak-anak tidak mau mas. Pindahkan sekolah kan tidak semuanya itu. Yang kita pikirkan ya psikologisnya anak-anak itu. Harapannya sih anak-anak tetap sekolah di sini. Pengennya karena anak-anaknya juga dipindahkan, anaknya ditawarin, tidak mau. Nah kita kan juga bingung kalau sebagai orang tua. Para siswa akhirnya membubarkan diri dan berharap para siswa tetap bisa melanjutkan sekolah. Tak hanya itu, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari kepala sekolah setempat, maupun kepala dinas pendidikan. Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV Garga Revolusi Multimedia Terima kasih sudah menonton!